Intro Kita masih masuk di dalam tema persekutuan di bulan April ini dimana Bapak Ibu Saudara pasti sudah mendapatkan banyak hal yang luar biasa mengenai tema persekutuan ini dari Pak Gembala, Pak Cewek, terus dari Pak Yoswandi, semua yang putut badi hari minggu Bapak Ibu Saudara pasti sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa Nah, pagi hari ini saya mau membawakan tema mengenai gereja adalah kita Kenapa saya membawakan tema ini? Kenapa saya membawakan tema ini? Karena kebiasaan orang, taunya orang gereja itu bangunan, tempat ibadahnya acara ibadahnya Tapi yang ingin saya bawakan di pagi hari ini bahwa gereja itu berbicara tentang kita, manusianya, personalnya yang ada di dalam suatu acara yang terjadi di dalam suatu yang namanya komunitas yang terjadi di dalam namanya persekutuan Jadi gereja itu bukan berbicara mengenai gedung ini Karena gedung ini tidak menyelamatkan kita Karena gedung ini tidak menggesek kita Yang menggesek kita, yang memurnikan kita itu teman-teman sekeliling kita Itulah gereja yang hidup Jadi, jangan berpikir bahwa Wah, saya ke gereja setiap hari minggu Sudah habis berangkat, pulang Kita tidak mendapatkan apa-apa Tapi yang ingin saya bagikan Bahwa ketika kita bergereja Komunitas itu yang memurnikan kita Orang-orang sekeliling kita Siapakah yang memurnikan saya di dalam gereja? Ya, komunitas saya Saya di Departemen Presion Worship Saya digesek sama teman-teman saya Saya di dalam komsel Saya juga digesek sama teman-teman komsel saya Dan jangan berpikir bahwa di dalam komunitas Saya tidak mau ada gesean Saya inginnya yang semuanya nyaman saja Nyaman saja Itu komunitas yang salah Justru komunitas yang saling memurnikan Komunitas yang saling membangun Itulah komunitas yang hidup Komunitas yang benar Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Kita buka dulu dalam Roma 15 Set 1 sampai yang ke-7 Nah, ini berbicara tentang orang yang kuat Dan orang yang lemah Begini firman Tuhan Kita yang kuat Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri Setiap orang di antara kita Harus mencari kesenangan sesama kita Demi kebaikannya untuk membangunnya Ayat yang ketiga Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri Tetapi seperti ada tertulis Kata-kata cercaan mereka Yang mencerca engkau telah mengenai aku Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan Mengaruniakan kerukunan kepada kamu Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus Sehingga dengan satu hati Dan satu suara Kamu memuliakan Allah Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Sebab itu Terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Ini saya mau berbicara dulu Sebelum kenapa Roma 15 ini terjadi Ditulis oleh Rasul Paulus Saya mau ceritakan sedikit Bahwa sebelum Rasul Paulus Menulis Pasal 15 ini Di dalam pasal 14 ini Itu banyak Di gereja-gereja Roma Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya Itu banyak sekali perbedaan-perbedaan Manusia, karakter Yang sampai sekarang Yang ahli di dalam bidang-bidangnya Itu yang Membuat terjadinya kekacauan Justru tidak mencerminkan Kristus Tetapi justru Membuat sedikit kekacauan Kekacauan yang luar biasa Pada zamannya Nah Jadi Rasul Paulus Menulis Pasal 15 ini Itu ada latar belakangnya Yaitu latar belakangnya Di pasal 14 Kalau Bapak Ibu Saudara Baca di dalam Roma Nanti silakan Bapak Ibu Saudara Bisa baca di rumah Itu bahwa Di dalam gereja Roma Itu terjadi banyak Perbedaan Dan apakah sekarang Masih banyak perbedaan Yes Saya katakan Iya Kita semua disini Mempunyai banyak perbedaan Ada yang karakternya Keras Ada karakternya Yang lemah-lembut Dan itu semua Diciptakan oleh Tuhan Kalau Bapak Ibu Saudara Tahu bahwa Di dalam Roma 15 tadi Pasal 15 itu Orang yang kuat Dan orang yang lemah Itu harus saling Menopang Harus saling mengasihi Iya kan Harus saling mengasihi Tidak bisa orang yang kuat Menindas orang yang lemah Itu tidak mencerminkan Kristus Apa yang Tuhan inginkan Karena apa Tuhan sudah Memberikan contoh Di dalam perjamuan Pascahnya Melalui perjamuan Pascahnya Dengan murid-muridnya Ketika Melakukan perjamuan Pascah itu Tuhan memecah-mecahkan Tubuh Dan darah Kristus Nah Tubuh itu Dipecah-pecahkan Itu untuk melambangkan Bahwa Kita semua itu Sebenarnya Hanya di dalam Satu tubuh Dan kepalanya itu Kristus Nah Kita semua ini Adalah tubuh Kristus Yang ada Di dalam Suatu gereja Nah Tadi saya berbicara Mengenai gereja Gereja itu adalah Kita Manusianya Karena Gereja itu Bukan lagi Tentang bangunan Atau liturgi Tetapi Esensi dari Gereja sebenarnya Adalah Hidup di dalam Persekutuan yang Saling Memurnikan Yang artinya Apa Bahwa Kita hidup Berkomunitas Harus saling Menjaga Harus saling Mengawasi Serta Terlibat langsung Dalam proses Perubahan hidup kita Dan Memenuhi Panggilan Allah Dalam hidup kita Nah Gereja yang Benar Gereja yang Hidup Itu adalah Yang saling Memurnikan Satu dengan Yang lain Saya punya Contoh Seperti ini Dalam Komunitas Ini gereja Itu komunitas Yang besar Bapak saudara Banyak orangnya Tapi saya Mau ilustrasikan Gereja itu Keluarga Dalam Perikup Yang komunitas Yang kecil Dulu aja Di dalam Keluarga Itu ada Seorang ayah Ibu Dan anak Ya Ayah Ibu Dan anak Di dalam Keluarga Ini aja Terkadang Banyak Perbedaan Pendapat Ada Perbedaan Yang Istilahnya Hanya Karena Makanan Aja Bisa Ribut Ya kan Wah Ayahnya Minta Nasi Goreng Ibunya Minta Capjai Anaknya Anaknya Minta XO Suki Itu gak Pernah Ketemu Nah Tetapi Saya tidak berbicara Mengenai lingkup yang besar Dulu Di dalam keluarga ini Yang terjadi Yang terdiri dari Ayah Ibu Dan anak Itu dimaksudkan Tuhan Ketika dalam Komunitas itu Saling Memurnikan Maka Keluarga itu Akan Mencerminkan Kristus Yang ada Di dalamnya Gimana Ada Gimana Kita bisa Berkomunitas Yang Besar Ini bisa menjadi Berkat buat Tuhan Berkat buat Sesama kita Di luar sana Kalau Di dalam Komunitas yang kecil Aja kita gak Bisa mencerminkan Kristus Kita semua yang sudah Berkeluarga Kita harus mempunyai Tugas tanggung jawab Yang sama-sama Berat Tadi di dalam Katekismus Dan di Call to Worship Juga Sering Dibicarakan Bahwa Keselamatan itu Adalah Proyek Komunitas Keselamatan Adalah Proyek Komunitas Jadi Ketika kita Berkomunitas Kita punya Tugas yang Besar Tugas yang Berat Yaitu Kita harus Saling Sama-sama Mengasihi Saudara-saudara Kita Ketika Ada teman-teman Kita yang Jatuh Atau yang Sedang Istilahnya Jatuh Ada masalah Ada apa Kita Sebagai Orang-orang Yang dalam Kristus Kita harus Siap membantu Dan mengasihi Ini Bapak Ibu Saudara Pasti tahu Saya tidak akan Panjang lebar Mengenai Arti Koinonia Koinonia Persekutuan Yang artinya Kebersamaan Atau Persekutuan Dengan Partisipasi Intim Jadi kalau Persekutuan Dengan Partisipasi Intim Itu berarti Ada kegiatan Yang aktif Dari Diri Kita Masing-masing Saya Saya harus Aktif Terhadap Keluarga Saya Saya Harus Aktif Terhadap Komunitas Saya Di Gereja Supaya Apa Ketika Saya Aktif Saya Tahu Bahwa Saya Tugas Penting Yang Tuhan Sudah Berikan Buat Saya Yaitu Saya Harus Saling Membantu Teman-teman Saya Saya Harus Membantu Komunitas Saya Supaya Apa Ketika Komunitas Kami Keluar Orang-orang Yang Belum Mengerti Tuhan Orang-orang Yang Belum Mengerti Firman Tuhan Akan Tahu Bahwa Oh Itulah Anak-anak Kristen Orang-orang Kristen Yang Memberikan Solusi Dalam Kehidupan Setiap Orang Yang ada Di luar Sana Bahwa Kristus Yang ada Di dalam Kerita Itu Di dalam Diri Kita Tercermin Jangan Sampai Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Anak-anak Orang-orang Kristen Kita Malah Jadi Bantu Sandungan Itu Sangat Disayangkan Bahwa Tuhan Sendiri Tidak Mau Tuhan Sendiri Tidak Mau Karena Jangan Sampai Apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Di Atas Kayu Salib Turun Mengosongkan Dirinya Untuk Kita Yang Dosa Ini Untuk Saya Itu Jangan Sampai Sia-sia Jangan Pernah Sampai Sia-sia Apa yang Tuhan Sudah Lakukan Betapa Luar Biasanya Tuhan Anugerah Tuhan Yang Tuhan Berikan Buat Kita Yang Seharusnya Dia Raja Di Atas Segala Raja Dia Mau Mengosongkan Dirinya Menjadi Hamba Buat Kita Untuk Kita Semua Itu Bersatu Walaupun Di Dalam Dunia Ini Banyak Perbedaan Tuhan Mengumpulkan Murid-muridnya 12 Rasul Itu Pasti Banyak Karakter Yang Berbeda Banyak Karakter Yang Berbeda Tetapi Gimana Tuhan Bisa Mengumpulkan 12 Murid Itu Untuk Tahu Bahwa Ini Loh Yang Tuhan Mau Ini Loh Yang Tuhan Kendaki Dalam Kehidupan Para Rasul Dan Minggu Lalu Pak Gembala Bilang Manusia Itu Pada Hakikatnya Memang Egonya Besar Saya Saya Ngatakan Yes Benar Karena Apa Kita Semua Itu Manusia Berdosa Apa Yang Di Dalam Diri Kita Itu Pasti Masih Banyak Berhala 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 Kekuasaan Berhala Penerimaan Berhala Berhala Ini Itu yang Membuat Komunitas Ini Menjadi Tidak Benar Ketika Kita Tidak Mendasarinya Pada Kristus Injil Tetapi Kita Ketika Kita Mendasari Itu Pada Kristus Apa Yang Menjadi Berhala Berhala Di Dalam Diri Kita Itu Kita Bisa Kurangi Saya Bilang Tidak Dihilangkan Tetapi Kita Mengurangi Ego Kita Kita Mengurangi Keinginan Kita Sendiri Kesenangan Kita Sendiri Tetapi Kita Harus Saling Membangun Satu Dengan Yang Lain Supaya Apa Komunitas Ini Hidup Katakan Bahwa Apa Hubungan Perjamuan Kudus Dengan Persekutuan Tadi Saya Berbicara Tentang Tuhan Memotong Memecah-mecahkan Roti Mengajak Mengajak Apa Para Muridnya Di Perjamuan Pasca Terus Kenapa Ayat ini Penting Berbicara Mengenai Persekutuan Ya Jadi Apa Hubungannya Perjamuan Pasca Yang Tuhan Lakukan Dengan Persekutuan Itu Nah Ada Tiga Hal Yang Ingin Saya Bagikan Mengapa Persekutuan Itu Merupakan Hal Yang Penting Yang Kedua Mengapa Di Dalam Persekutuan Banyak Perbedaan Bagaimana Injil Menyelesaikan Perbedaan Tersebut Untuk Poin Yang Nomor Satu Mengapa Persekutuan Itu Merupakan Hal Yang Penting Ya Mengapa Persekutuan Itu Penting Karena Persekutuan Pada Hakikatnya Adalah Sebuah Anugrah Yang Sangat Luar Biasa Yang Sudah Dilakukan Kristus Yang Pada Waktu Penubusannya Untuk Dosa Kita Memampukan Kita Tinggal Di Dalam Sebuah Persekutuan Yang Menjadi Satu Kesatuan Bersama Tubuh Kristus Yaitu Gerejanya Jadi Mengapa Persekutuan Itu Merupakan Hal Yang Penting Karena Persekutuan Pada Hakikannya Adalah Sebuah Anugrah Yang Sangat Luar Biasa Yang Sudah Tuhan Lakukan Untuk Kita Untuk Menebus Dosa Kita Untuk Kita Bisa Menjadi Satu Persekutuan Yang Indah Satu Kesatuan Di Dalam Tubuh Kristus Yaitu Kita Sebagai Gerejanya Kita Adalah Semua Disini Adalah Tubuh Kristus Dan Tuhan Sendiri Adalah Kepalanya Jangan Dibalik Kita Tugasnya Adalah Tubuh Tapi Terkadang Kita Ingin Menjadi Kepala Ini Yang Terkadang Membuat Komunitas Ini Jadi Keliru Karena Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Fungsinya Adalah Tubuh Kristus Yang Menjadi Kepala Itu Kristus Itu Sendiri Jadi Biarkan Tuhan Yang Memimpin Kita Tuhan Yang Memimpin Tubuh Tubuh Kita Ini Jangan Sampai Apa Yang Menjadi Fungsi Kita Yang Sudah Bukan Yang Bukan Menjadi Fungsi Kita Itu Kita Lakukan Kita Menjadi Kepala Oh Itu Nanti Pasti Akan Kacau Karena Kepala Kita Semua Yang Ada Disini Beda Beda Biarkan Kepala Itu Satu Yaitu Kristus Dan Kita Jalankan Fungsi Kita Sebagai Tubuh Kristus Itulah Persekutuan Jadi Persekutuan Yang Penting Itu Yaitu Kita Harus Ingat Bahwa Tuhan Sudah Menebus Kita Sebagai Satu Kesatuan Tubuh Kristus Dan Tuhan Saja Itu Sebagai Kepalanya Oke Sampai Disini Bapak Yusudah Paham Persekutuan Penting Itu Yang Jadi Kepalanya Kristus Dan Kita Sebagai Tubuhnya Kita Jalankan Tugas Dan Fungsi Kita Apa Yang Menjadi Kemauan Kristus Kemauan Kristus Itu Apa Ketika Kita Dilahirkan Di Dunia Ini Ya Kan Terus Kita Sudah Ditebus Dosanya Oleh Tuhan Tujuan Kita Hidup Hanya Untuk Memuliakan Tuhan Dan Kita Saling Mengasih Satu Dengan Yang Lain Waktu Bulan Lalu Saya Sempat Ke Gereja Di Jakarta Di Jakarta Ada Statement Bilang Seperti Ini Gembala Ada Seorang Gembala Di Jakarta Saya Ibadah Di Jakarta Dan Saya Agak Kurang Setuju Bahwa Hubungan Kita Yang Terpenting Yang Di Dalam Dunia Ini Yang Terpenting Itu Adalah Yang Pertama Hanya Kepada Tuhan Yesus Kristus Saya Bilang Enggak Hubungan Terpenting Di Dalam Dunia Ini Ketika Kita Hidup Yang Utama Memang Kristus Yang Kedua Juga Sama-sama Pentingnya Yaitu hubungan kita Dengan Sesama Kita Karena Itu Melambangkan Salib Salib itu Ada yang Vertikal Ada yang Horizontal Jadi Hubungan Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Semua Penting Yaitu Yesus Kristus Hubungan Kita Dengan Kristus Tuhan Itu Penting Tapi Hubungan Saya Dengan Keluarga Saya Hubungan Saya Dengan Teman-teman Saya Di Gereja Itu Juga Penting Semua Porsinya Sama Sama-sama Pentingnya Jadi Bila Gini Wih Gak Bisa Hubungan Sama Tuhan Itu Yang Terpenting Saya Bilang Gini Semua Hubungan Dengan Tuhan Dan Dengan Sesama Itu Juga Sama-sama Penting Karena Apa Ketika Kita Mempunyai Hubungan Yang Benar Dengan Tuhan Kita Pasti Mempunyai Hubungan Yang Benar Dengan Sesama Kita Tetapi Kalau Kita Mempunyai Hubungan Dengan Tuhan Benar Hubungan Dengan Sesama Kita Enggak Benar Terus Tuhan Siapa Yang Kita Sembah Itu Aja Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Diselamatkan Kristus Apakah Kita Bisa Mengasihi Sesama Kita Dengan Benar Dengan Baik Kalau Kita Juga Mengasihi Tuhan Kita Jadi Gini Saya Tidak Akan Bisa Mengasihi Bapak Ibu Saudara Disini Ketika Saya Tidak Mempunyai Hubungan Yang Baik Juga Dengan Tuhan Karena Ketika Saya Bisa Mengasihi Sesuatu Yang Tidak Terlihat Saya Pasti Bisa Mengasihi Sesuatu Yang Bisa Terlihat Kalau Kita Tidak Bisa Mengasihi Sesuatu Yang Tidak Terlihat Kita Juga Tidak Akan Bisa Mengasihi Sesuatu Yang Bisa Terlihat Kuncinya Disitu Itulah Fungsinya Persekutuan Poin Yang Kedua Mengapa Di Dalam Persekutuan Banyak Perbedaan Persekutuan Adalah Hal Yang Pasti Dalam Perjanjian Iman Kristen Kita Karena Setiap Perbedaan Adalah Anugerah Yang Luar Biasa Yang Tuhan Berikan Untuk Memurnikan Iman Kita Coba Kita Berpikir Ketika Persekutuan Itu Pinginnya Enggak Yang Saling Menyakiti Yang Nyaman Nyaman Aja Tidak Ada Perbedaan Dan Pokoknya Semua Sama Jangan Jangan Kita Salah Konsep Tentang Persekutuan Jadi Persekutuan Itu Pasti Saling Menyakiti Kemarin Pak Gembala Bilang Seperti Contoh Gambarnya Seperti Landa Saling Menusuk Tetapi Kebanyakan Orang Di Dalam Gereja Pasti Berpikir Saya Tidak Mau Menyakiti Beliau Saya Tidak Mau Menyakiti Ketua Komsel Saya Saya Tidak Mau Menyakiti Teman Di Dalam Presen Worship Saya Padahal Tau Bahwa Kita Harus Menyakiti Dia Karena Ada Sesuatu Yang Harus Kita Benarkan Menurut Pandangan Firman Tuhan Bukan Menurut Pandangan Kita Sendiri Karena Apa Ketika Kita Sumbernya Tahu Bahwa Kita Mau Menyelamatkan Kita Mau Saling Membantu Saling Mengasihi Sesama Kita Berdasarkan Firman Tuhan Hasilnya Akan Luar Biasa Daripada Ketika Kita Membenarkan Orang Ya kan Memberikan Solusi Tetapi Dengan Logika Kita Itu Hasilnya Akan Berbeda Sangat Sangat Berbeda Kita Digambarkan Seperti Ini Bapak Satu Tubuh Yaitu Dimana Di dalam Satu Tubuh Itu Banyak Anggota Banyak Tangan Banyak Ada Tangan Ada Kaki Ada Mata Ya Kita Digambarkan Kita Itu Satu Tubuh Dimana Kita Ada Kaki Mata Telinga Cuman Saya Mau Ilustrasikan Seperti Ini Karena Saya Pemain Pemain Musik Di Bas Kalau Bapak Ibu Saudara Tahu Pernah Pegang Alat Musik Bas Itu Alat Musik Bas Itu Ukuran Setiap Senarnya Itu Beda Dari Yang Paling Bawah Itu Kecil Terus Semakin Ke Atas Semakin Atas Semakin Besar Nah Tetapi Kenapa Ketika Alat Musik Itu Dimainkan Itu Memberikan Suatu Keharmonisan Yang Luar Biasa Padahal Ukurannya Beda-beda Nah Senar Ini Senar Di Bas Ini 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 Ketika Mau Mendapatkan Suara Yang harmonis Yaitu Prosesnya Apa Di Stem Di Stem Diputer Kuencengin Pokoknya Sesuai Dengan Nadanya Sesuai Dengan Nada Porsinya Masing-masing Yang Maling Bawah Oh Ketegangannya Segini Atasnya Sendiri Ketegangannya Sendiri Nah Itu Kalau Senar Bas Itu kan Ada yang Empat Ada yang Lima Itu Berkumpul Dalam Satu Komunitas Satu Komunitas Satu Alat Nah Ketika Alat Itu Dimainkan Senar Ini Dimainkan Ketika Itu Diproses Mau Diproses Dia Menghasilkan Suatu Suara Yang Harmonis Yang Bisa Dimainkan Dan Bisa Didengarkan Orang Lain Begitu Juga Dengan Persekutuan Yang Tadi Saya Bilang Di Dalam Persekutuan Itu Banyak Perbedaan Banyak Perbedaan Dan Apakah Perbedaan Itu Harus Kita Hindari Saya Bilang Enggak Perbedaan Itu Harus Kita Terima Karena Apa Dengan Perbedaan Itu Kita Saling Memurnikan Kita Saling Menguatkan Contoh Di Dalam Saya Kan Ikut Preaching Ini Preaching Teaching Di Dalam Kohort Jadi Dalam Satu Komunitas Yang Namanya Kohort Terdiri Dari Sembilan Orang Apakah Di Dalam Sembilan Orang Ini Banyak Perbedaan Saya Bilang Katakan Iya Iya Banyak Perbedaan Tetapi Yang Ketika Saya Sudah Menjalani Kohort Ini Saya Sendiri Pribadi Saya Mengalami Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Saya Terima Bukannya Terjadi Di dalam Kohort Ini Banyak Perbedaan Terus Saya Menjadi Orang Yang Cepat Marah Atau Seperti Apa Tetapi Saya Mendapatkan Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Karena Di dalam Kohort Ini Sembilan Orang Perbedaan Sembilan Orang Ini Saling Melengkapi Ada Yang Pintar Di Public Speaking Oh Saya Terima Oh Seperti Ini Ada Yang Pintar Dibuat Contents Ada Yang Pintar Di Hal-hal Yang Lain Dalam Hal Kepemimpinan Itu Saya Terima Semua Karena Apa Saya Percaya Komunitas Yang Saya Jalani Ini Yang Saya Lakukan Ini Itu Satu Tujuannya Itu Hanya Untuk Satu Hanya Untuk Memeruliakan Nama Tuhan Bukan Untuk Mempermuliakan Sembilan Orang Ini Jadi Setiap Komunitas Kita Yang Ada Di Dalam Gereja Ini Ketika Kita Berkumpul Bapak Ibu Saudara Harus Ingat Tujuannya Apa Sebenarnya Tujuannya Simple Hanya Untuk Mempermuliakan Nama Tuhan Hanya Tuhan Yang Ditinggikan Bukan Komunitasnya Yang Ditinggikan Oh Nilo Komunitas Saya Paling Keren Oh Nilo Saya Maunya Komunitas Saya Ya Maaf Tadi Di Departemen Preson Warship Ada yang Rambutnya Agak Keribu Namanya Jordan Saya Senang Unik Juga Saya Dipertemukan Teman-teman Di dalam Preson Warship Unik Unik Wah Rambutnya Keribu Terus Sumpamanya Kalau Sumpamanya Di dalam Satu Ruangan Ini Keribu Semua Lucu Dan Bagi Saya Aneh Karena Semua Keribu Semua Semua Jabrik Semua Semua Gundul Itu Tidak Ada Uniknya Ini Menurut Saya Nah Tetapi Ketika Saya Dipertemukan Dengan Yang Keribu Dengan Yang Sipit Ya kan Terus Ada yang Dari Batak Ada yang Dari Jawa Ada yang Dari Ini Itu Kalau Kita Meresponinya Dengan Baik Dan Benar Dan Kita Tahu Tujuan Kita Berkomunitas Hanya Untuk Tuhan Perbedaan Itu Akan Menjadi Indah Ya Perbedaan Itu Akan Menjadi Indah Dan Persekutuan Yang Kita Bangun Kita Yang Kita Lakukan Itu Juga Akan Mencerminkan Kristus Karena Apa Dasar Kita Firman Tuhan Jadi Untuk Yang Poin Yang Ketiga Nah Ini Biasanya Poin Yang Ketiga Poin Yang Terakhir Ini Banyak Mujisa Terjadi Banyak Mujisa Terjadi Yang Ngantuk Jadi Tidak Ngantuk Gitu Kan Ini Biasanya Poin Yang Ketiga Dan Itu Tidak Terjadi Di Gereja Di Gereja Di Mana Mana Itu Biasanya Kalau Pendetanya Yang Khotbah Bilang Ini Poin Yang Terakhir Langsung Semangat Siap Karena Apa Mujisat Itu Terjadi Nah Bagaimana Injil Menyelesaikan Perbedaan Tersebut Ya Tadi Di dalam Persekutuan Itu Banyak Perbedaan Bagaimana Injil Menyelesaikan Perbedaan Itu Judul Saya Bukan Bagaimana Logika Kita Menyelesaikan Perbedaan Tersebut Tetapi Yang Ingin Saya Bawakan Di Poin Ketiga Ini Bagaimana Injil Menyelesaikan Perbedaan Itu Karena Apa Ketika Kita Berkomunitas Pasti Perbedaan Itu Ada Dan Kita Tidak Mungkin Bisa Menjilai Kita Mempunyai Komunitas Karena Kita Makhluk Sosial Makhluk Sosial Makhluk Yang Saling Membutuhkan Satu Dengan Yang Lain Nah Bagaimana Injil Menyesaikan Perbedaan Tersebut Injil Implikasi Injil Dalam Kehidupan Kita Untuk Menyesaikan Perbedaan Itu Yaitu Bahwa Di Dalam Diri Kita Kita Harus Sadar Dahulu Bahwa Keselamatan Itu Adalah Proyek Komunitas Itu Kita Harus Ingat Dulu Bahwa Dalam Diri Kita Kita Harus Sadar Bahwa Proyek Komunitas Itu Adalah Keselamatan Di Dalam Komunitas Itu Punya Tugas Jadi Di Dalam Komunitas Itu Tidak Hanya Senang Senang Aja Kita Berkomunitas Di Sini Semua Itu Punya Tugas Yang Berat Punya Proyek Yang Besar Mega Proyek Karena Kita Sadar Bahwa Keselamatan Adalah Proyek Komunitas Sehingga Kita Membutuhkan Satu Dengan Yang Lain Yang Mana Kita Telah Disatukan Oleh Pengorbanan Kristus Terlepas Dari Semua Perbedaan Tadi Ya Saya Bilang Ada Yang Dari Batak Ada Yang Perbedaan Culture Ada Yang Dari Jawa Terus Ada Perbedaan Hobi Ada Perbedaan Karakter Perbedaan Itu Semua Itu Telah Disatukan Oleh Apa Yaitu Pengorbanan Kristus Jadi Jangan Sampai Dengan Perbedaan Kita Justru Kita Semua Terpecah Belah Justru Kita Semua Tidak Mencerminkan Kristus Karena Akan sia-sia Pengorbanan Kristus Di Dalam Di Atas Kayu Salim Ketika Tuhan Mau Mengosongkan Dirinya Sudah Mau Mengosong Dirinya Untuk Kita Tetapi Kita Semua Hidup Di Dalam Dunia Ini Masih Mementingkan Ego Kita Dan Kita Harus Sadar Bahwa Kita Adalah Satu Tubuh Dimana Yesus Kepalanya Sehingga Kita Bisa Mengasihi Sesama Kita Karena Kristus Sudah Terlebih Dulu Mengasihi Kita Nah Pada Pagi Hari Ini Yang Ingin Saya Katakan Bahwa Komunitas Itu Penting Dan Kita Semua Harus Siap Ketika Kita Berkomunitas Di Dalam Kehidupan Kita Ini Kita Harus Bisa Membantu Satu Dengan Yang Lain Jangan Pernah Di Dalam Komunitas Di Dalam Persekutuan Kita Saling Mementingkan Ego Kita Ah Gak Mau Saya Pokoknya Maunya Seperti Ini Dan Jangan Sampai Ketika Kita Berkomunitas Kita Ada Gesean Kita Menjadi Orang-orang Yang Bersumbu Pendek Oh Dikit-dikit Marah Dikit-dikit Keluar Gereja Wah Gak Gereja-gerejaan Lagi Karena Saya Udah Digesek Sama Teman Saya Saya Udah Ditusuk Sama Teman Saya Karena Kan Kita Landa Karena Kita Harus Saling Menusuk Wah Karena Saya Sering Ditusuk Saya Udah Gak Mau Gereja-gerejaan Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Boleh Boleh Lihat Bapak Saudara Mau Pindah Ke Gereja Manapun Pasti Akan Salu Ada Gesean Tetapi Ketika Kita Mau Mencari Sesuatu Yang Tidak Ada Gesean Yang Mau Pengennya Kita Oh Aku Mau Cari Komunitas Yang Nyaman Itu Bapak Ibu Saudara Berarti Sudah Salah Sudah Sangat Sangat Salah Dimana 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 Kita Berada Mau Di Rock Riverside Mau Di Jakarta Mau Sampai Di Paling Ujung Sampai Di Irian Ketika Kita Tinggal Di Sana Pasti Kita Akan Bergesan Mau Kita Di Hutan Pun Kita Pasti Bergesan Sama Siapa Kerah Sama Siapa Ada Yang Hewan Di Sana Jadi Kita Nggak Mungkin Kita Akan Bisa Menghindari Komunitas Gesean Ini Nggak Mungkin Bisa Nah Kita Harus Menyikapi Perbedaan Itu Dengan Mata Injil Firman Tuhan Karena Ketika Kita Menyikapi Perbedaan Itu Dengan Injil Perbedaan Yang Kita Alami Dalam Persekutuan Ini Itu Kita Akan Jalani Dengan Sangat Sangat Indah Ada Ada Kutipan Ini Yang Terakhir Pas Lima Menit Mungkin Para Pemain Musik Pemuji Silahkan Kedepan Nah Ini David Matis Dalam Bukunya The Habit Of Grace Berkata Bahwa Kehidupan Persekutuan Kristiani Bukanlah Hanya Sekedar Persekutuan Orang-orang Dengan Kesukaan Atau Kepercayaan Yang Sama Saya Ulangi Bahwa Kehidupan Persekutuan Kristiani Bukanlah Hanya Sekedar Persekutuan Orang-orang Dengan Kesukaan Atau Kepercayaan Yang Sama Melainkan Lebih Seperti Hubungan Persaudaraan Yang Terjalin Di Medan Perang Seperti Sekumpulan Prajurit Yang Begitu Menghargai Dan Membutuhkan Satu Sama Yang Lain Karena Perkara Hidup Dan Mati Jadi Ketika Kita Bersekutu Kita Ibaratkan Seperti Di Medan Perang Ingat Bahwa Proyek Komunitas Adalah Keselamatan Selamat 3 3 5 2 3